Foto-foto dengan motor balap kayak gitu tuh, yang pake jempol tuh, justru tuh mental-mental yang bagus. Itu mental-mental yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia untuk persiapan ke masa depan. Itulah yang baru disebut tuh mental 4.0. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di Ho! Mohon maaf. Selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Mohon maaf sudah lama tidak jumpa, tidak ada alasan khusus juga kenapa saya di sini sudah lama tidak tayang lagi. Bukan karena milih di Ho! Itu bukan saya, itu di situ Oknum. Untuk melepas kerinduan kalian kepada acara ini, saya akan mulai menemani Anda dengan berita-berita penting dari seluruh penjuru. Indonesia. Mandalika mendunia, dari presiden sampai unboxing Ducati. Ketua DPR turun langsung ke sawah bersama rakyat. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, unboxing sirkuit baru Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Beliau juga tes ride naik motor warna hijau di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Meskipun keduluan sama Rifat Sungkar, tapi tetap Bapak Presiden kita yang satu itu selalu bikin kita bangga. Tapi sebenarnya bukan itu berita yang kami maksud itu hanya bridging biar ada moji rezim dikit lah. Biar nggak kelihatannya benci-benci banget sama rezim. Tetap keren Pak Jokowi naik motor warna hijau. Walaupun saya jarang-jarang lihat Pak Jokowi naik kendaraan bermotor tanpa bagi-bagi buku tulis atau bagi-bagi sembako. Tapi kan nggak mungkin juga bagi-bagi itu di sirkuit ya. Oke lanjut ke beritanya. Yang akan kami bahas kali ini adalah soal berita unboxing motor Ducati yang entah oleh siapa itu. Masih misteri sampai sekarang. Untuk membahas lebih dalam soal unboxing motor Ducati ini, kita sudah kehadiran tamu spesial di studio yang sudah lama juga kita tidak bertemu. Yaitu adalah pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten youtuber, anggaran, kesehatan, penyiaran, korupsi, dan aspal sirkuit. Yaitu adalah Bung Gilbas. Selamat datang Bung Gilbas. Selamat sudah hadir lagi kembali di studio kami. Terima kasih Mas Gilang. Udah lama juga ya kita nggak ketemu. Kayaknya terakhir bulan September ya. Pasti teman-teman kerabat kerja di sini, Bung Gilang juga udah kangen banget sama saya ya. Mau dengar analisi saya. Oke, udah cukup basa-basanya Bung. Langsung saja perihal kabar Mandalika yang sedang mendunia. Bung tahu kan soal kabar itu? Oh iya, tentu saya tahu soal itu. Bapak Presiden Joko Widodo pun tahu betul kalau sirkuit itu nggak hanya menyedot perhatian pencinta otomotif saja. Atau hanya biker-biker yang suka touring tuh pakai NMAG, nggak, nggak cuma mereka. Semua orang di seluruh dunia pasti jadi tertarik dengan acara yang akan terjadi di Mandalika itu. Dan juga balapan ini bukan hanya mendatangkan para penggemar otomotif dan orang-orang itu, tapi juga pasti akan mendatangkan devisa buat negara kita. Karena akan banyak tuh bule-bule dari luar negeri yang pernah datang untuk nonton Superbike atau nonton MotoGP tahun depan. Saya juga pengen nonton loh. Oke, oke, oke. Lalu Bung, apakah agenda Bapak Jokowi ada hubungannya dengan unboxing motor Ducati? Eh, 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 setelah saya telah lebih jauh, tampaknya nggak ada ya gitu. Karena ini kan agenda kenegaraan. Nggak mungkin reaktif sama berita yang bikin heboh netizen kayak gitu kan. Lagi pula ya, kenapa sih soal unboxing motor gitu doang tuh kayaknya jadi polemik banget. Menurut saya itu biasa aja loh. Peristiwa ini justru menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh sudah siap dalam melaksanakan event internasional. Berperilaku santun, nggak norah sama sekali ngeliat motor bagus dateng. Foto-foto dengan motor balap kayak gitu tuh, yang pake jempol tuh, justru tuh mental-mental yang bagus. Itu mental-mental yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia untuk persiapan ke masa depan. Itulah yang baru disebut tuh mental 4.0. Mental seperti itu sama aja kayak pesepeda-pesepeda yang naik ke jalan layang nontol, pengendara mobil yang parkir di jalur sepeda, yang kalau baru lampu hijau dikit langsung klakson. Orang-orang kayak gitu tuh. Mental-mental seperti itu yang dibutuhkan oleh setiap rakyat agar kita di mata dunia tuh dihormati. Agar kita menjadi negara yang maju nanti ke depannya. Baiklah, terima kasih banyak sekali Bung Gilbas. Penjelasan Anda tuh sungguh bikin adem dan bikin kami semua paham di sini. Sama-sama Mas Gilang. Terima kasih banyak udah undang saya lagi ke studio ini. Saya bisa diundang ke Oh Hi Hi juga nggak? Nggak ya? Tapi udah nggak apa-apa di sini aja. Tapi sering ya? Begitulah pemirsa, sejak dini kita harus mengasah mental untuk bersiap-siap menghadapi event-event internasional yang akan ada di Indonesia ini. Mental-mental seperti bapak-bapak yang foto dengan Ducati itu tuh membuat kita siap sekali untuk go internasional. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Berita selanjutnya datang dari Sleman, Yogyakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Puan Maharani, kepaksaib kebinekaan, turun langsung membantu petani menanam padi. Meski tengah hujan deras, Ibu Ketua DPR kita tetap tidak gentar dan tetap terus membantu rakyatnya. Meski dihujani kritik, selain dihujani air juga tentu. Ibu Ketua DPR tetap berada di garis terdepan dalam membantu masyarakat Cilik atau Wong Cilik seperti yang pernah diomongin sama ibunya beliau juga. Terbukti di tengah padatnya aktivitas di Sleman, Ibu tetap menyempatkan diri untuk turun ke sawah yang berlumpur lengkap dengan topi caping. Untuk mengetahui kabar lebih lanjut tentang Ibu Puan, kami sudah terhubung dengan reporter kami Baskara Gilang di Persawahan. Silahkan laporannya, Saudara Baskara. Ya, baik Saudara Gilang. Baik pemirsa, saya dari lokasi langsung bisa melaporkan bahwa Ibu Ketua DPR ini tampak relax berbincang dengan ibu-ibu petani. Tampak tidak ada jarak diantara mereka. Tidak tampak rasa canggung, awkward, atau bingung. Hal ini memberikan persepsi kalau wakil rakyat itu benar-benar dekat dengan rakyatnya. Bisa pemirsa saksikan juga bahwa saya sekarang melaporkan dalam keadaan hujan. Salah seperti Ibu Puan saat sedang di sawah. Bahasa-bahasaan seperti ini juga tetap bekerja. Tidak bedanya kalau saya kerja cuma buat bayar kosan sehari-hari sama langganan Netflix. Itu juga yang murah, yang 15 ribu barengan sama yang lain. Kalau Ibu Puan tentu kerja demi mendukung pertanian Indonesia yang semakin modern dan canggih. Meski dalam kunjungan itu beliau selalu mendapat kritik dari netizen, terutama yang tidak kehujanan dalam rumahnya nge-tweet seenaknya, Ibu Ketua DPR kita tetap tersenyum menghadapi itu semua. Kami yakin Ibu Puan mempunyai mental baja dalam menghadapi komentar-komentar tersebut. Seperti dari Bapak Fadlizon, dari Ibu Susi, atau dari orang-orang lain yang sehiri ke Ibu Puan. Seperti ucapan penulis kenamaan Ariana Huffington yang intinya seperti ini. Kalau jadi pemimpin, jangan mudah goyang. Karena semua di dunia ini pasti akan ada yang kritik. Yang penting, doa saya, doa kami semua di sini. Ibu harus tetap fokus. Perjuangan Ibu masih panjang. Masih ada sekitar, ya, dua tahun lagi lah. Lalu, Saudara Baskara, bagaimana soal pencitraan 4.0 yang sempat disampaikan oleh Bapak Fadlizon? Nah ini, pertanyaan dari Pak Fadli ini kurang, ini menurut saya, kurang jaman sekarang gitu. Karena dia masih ketinggalan di 4.0. Kalau saya perhatikan, Bupuan itu sudah lebih dari 4.0. Karena menurut yang saya baca nih ya, saya pernah baca nih, beneran saya baca, agrikultur nih, dunia agrikultur sudah masuk ke 5.0. Yaitu di mana bisa menghasilkan lebih banyak dengan daratan yang lebih sedikit. Lihat contohnya, Bupuan. Menanam padi bukan di daratan, tapi di lumpur atau di BCK tuh, entah apa. Jadi tidak perlu daratan terlalu banyak, yang penting bisa tetap menghasilkan. Bahkan saya dengar Bupuan abis ini mau nanam di udara katanya. Itulah kenapa butuh kepak sayap, agar bisa ke udara sambil nanam. Tidak butuh daratan. Sungguh brilian bukan Bupuan 5.0. Demikian laporan saya, Saudara Gilang. Maaf saya tidak bisa lama-lama lagi untuk melaporkan, karena hujan semakin deras nih. Saya juga harus segera membantu Ibu Puan ngerecokin petani di sini. Oke, saya harus ini dulu. Baik, terima kasih Saudara Baskara atas laporannya. Jadi pemirsa, gitulah kalau pemimpin tulus sekali membantu rakyatnya. Pasti selalu ada saja suara-suara sumbang yang ngomongin pemimpin itu. Kembali, kami ingin memberi semangat kepada Ibu Ketua untuk selalu kerja fokus dalam setiap kunjungan kerjanya. Kerja efektif membantu petani. Sekian lebutan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih telah menonton!